Selamat malam, salam sejahtera. Berita hari ini, Kumpulan Uang Simpanan Pekerja Permohonan untuk Pengeluaran Khas Bermula 1 April Kumpulan Uang Simpanan Pekerja mengumumkan Permohonan untuk Pengeluaran Khas RM10K akan dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 April KWSPing mengumumkan Permohonan untuk Pengeluaran Khas RM10K ini akan dibuka kepada ahli yang berumur 55 tahun bermula 1 April Untuk tarik permohonan adalah pada 30 April 2020 Manakala tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20 April depan Demikian menurut KWSP dalam satu kenyataan Ahli juga dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10.000 dan minimum RM50 serta perlu mengeluarkan bagi simpanan dalam account 2 mereka dahulu sebelum mengekses simpanan dalam account 1 Seberang maklumat lanjut akan dimaklumkan dan kelak jelas KWSP Perdana Menteri Dato' Sri Smae Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas hari ini berkata Kerajaan membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP itu bagi meringankan beban keluarga Malaysia yang terkesan susulan pandemik Kerajaan sebelum ini telah membenarkan pengeluaran caruman KWSP melalui 3 skim yaitu Ailestari, Aisinar dan Aicitra yang berjumlah Rp101.000.000.000.000 yang melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemik Tiga program pengeluaran khas KWSP itu merupakan pengeluaran pra-persaraan yang diperkenal sebagai langkah sementara bagi membantu kelangsungan hidup ahli dalam menempuh impak pandemik KWSP-19 semasa PKP Kumpulan wang simpanan pekerja mengumumkan permohonan untuk pengeluaran KWSP khas RM10K dibuka kepada yang berumur di bawah 55 tahun bermula 1 April Tarik akhir permohonan adalah pada 30 April 2022 manakala tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20 Selamat malam, salam sejahtera Berita hari ini Kumpulan wang simpanan pekerja permohonan untuk pengeluaran khas bermula 1 April Kumpulan wang simpanan pekerja mengumumkan permohonan untuk pengeluaran khas RM10K akan dibuka kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 April KWSP mengumumkan permohonan untuk pengeluaran khas RM10K ini akan dibuka kepada ahli yang berumur 55 tahun bermula 1 April Untuk tarik permohonan adalah pada 30 April 2022 manakala tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20 April depan Demikian menurut KWSP dalam satu kenyataan Ahli juga dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10.000 dan minimum RM50 serta perlu mengeluarkan baki simpanan dalam ekon 2 mereka dahulu sebelum mengekses simpanan dalam ekon 1 Sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan kelak jelas KWSP Perdana Menteri Datuk Sirisma Esa Briaqob dalam satu sidang media khas hari ini berkata Kerajaan membenarkan pengeluaran khas caruman KWSP itu bagi meringankan beban keluarga Malaysia yang terkesan susulan pandemik. Kerajaan sebelum ini telah membenarkan pengeluaran caruman KWSP melalui tiga skim yaitu ILS Tari, I-Sinar dan I-Citra yang berjumlah Rp101,000,000,000 di mana ia melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemik. Tiga program pengeluaran khas KWSP itu merupakan pengeluaran pra-persaraan yang diperkenal sebagai langkah sementara bagi membantu kelangsungan hidup ahli dalam menempuh impak pandemik KWSP semasa PKP. Kumpulan wang seberan pekerja mengumumkan permohonan untuk pengeluaran KWSP khas RM10K dibuka kepada yang berumur di bawah 55 tahun bermula 1 April. Tarik akhir permohonan adalah pada 30 April 2022 manakala tempoh pembayaran akan dilaksanakan bermula 20.